Pendekar cacat jelit 25. Tiba-tiba Mohwi Tian tertawa kering, kemudian berkata, apabila pihak Kepang ingin mengangkangi sendiri harta karun Mo Le Chingong, hanya dengan mengandalkan kemampuan Liu Kahi serta Han Xiao Leong saja hal itu jauh tidak cukup, bagaimanapun juga kemampuan Kepang rasanya masih jauh lebih mengungguli kemampuan perkumpulan Kiam Leong-Kiam San Cheng, Liu Kahi balas mengejek. Hehehe, perkataan Liu Heng memang tepat, Mohwi Tian tertawa kering, cuma pedang lohu ini bukanlah pedang yang bisa dihadapi senaknya, aku tahu, pedang Mo Le Chingong paling tidak masih mampu membacok batok kepala beberapa anggota Put GWA Chin Kau, kami Kepang ingin meminjam pedangmu itu, mana, mana, mengapa Liu Heng tidak mulai terlebih dahulu atas dasar kemampuan kita bertiga, rasanya masih belum cukup untuk menghadapi orang-orang Put GWA Chin Kau, jawab Liu Kahi dingin. Omitohut tiba-tiba Hong Kong Hwasyo memuji keagungan Buddha, perkataan Liu Shichu memang benar, perubahan situasi yang kita hadapi sekarang membutuhkan kerjasama untuk menghadapi musuh tangguh Put GWA Chin Kau, kita wajib menghancurkan dan mematahkan mereka terlebih dahulu, Mohwi Tian tertawa, selanya, seandainya beberapa orang di antara kita bersedia bekerjasama, aku yakin kekuatan yang kita himpun ini sanggup untuk menghadapi. Serbuan pihak Put GWA Chin Kau, sayang, kita semua masih belum seiyasekata, selesai berkata, dia berpaling dan memandang sekejap Bong Tian Gak. Tentu saja Bong Tian Gak memahami maksud Mohwi Tian itu, maka ujarnya kemudian dengan suara hambar, biarpun pihak Kek Pang serta perkumpulan Kim Leong Kiam San Cheng mempunyai dendam kesumat dengan Hiat Kiam Bun, tapi permusuhan itu tidak sedalam permusuhan kami dengan pihak Put GWA Chin Kau, kalau begitu kita bisa bersatu padu sekarang, ujar Mohwi Tian sambil tertawa. Nah, kita turun tangan lebih dulu menggasak habis manusia-manusia cecunguk itu, yang perlu kita musnahkan pertama-tama adalah si Hun Moli, kata Liu Kahi tiba-tiba. Selesai berkata, lengan tunggalnya segera diayunkan ke depan, dua batang pisau terbang yang telah disiapkan sejak tadi disambitkan ke muka. Berubah hebat paras muka Bong Tian Gak mendengar perkataan itu, serunya dengan cepat, tunggu sebentar Mohwi Tian tertawa dingin, jengeknya, beberapa kelompok di antara kita ini memang selamanya tak mungkin bisa bersatu, Barang siapa di antara kalian berani memukul si Hun Moli, Pek Hiat Kiam di tanganku ini tak akan memberi ampun kepadanya, ancambong Tian Gak dengan suara dalam. Sembari berkata, Pek Hiat Kiam di tangannya segera disilangkan di depan dada, kemudian dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh dia mengawasi semua orang dengan seksama. Suasana di halaman gedung itu seketika tercekam dalam keheningan, rasa tegang dan napsu membunuh yang menggidikan menyelimuti benak setiap orang. Han Xiao Liong segera menimrung, Bong Bun Chu, kau sudah merasakan sendiri betapa lihainya si Hun Moli, seandainya perempuan itu tidak kita lenyapkan lebih dulu, kemungkinan besar kita semua akan terluka oleh pukulan Soh Lijian Yang Sin Kangnya, Perkataanku tadi sudah cukup jelas, kata Bong Tian Gak dengan wajah serius, aku tak mengizinkan orang melukainya, bila Liu Khi berani melepas pisau terbangnya, maka Pek Hiat Kiam ini akan segera memenggal pula batok kepalanya. Liu Khi yang mendengar perkataan itu tertawa dingin, sekalipun pisau terbang Liu Khi sudah dicekal dalam genggaman, tak pernah berlaku dalam kamusku untuk menyimpannya kembali, aku tahu kepandaian silat yang kau miliki sangat hebat. Tapi pada saat kau melepaskan pisau terbangmu itu, mustahil bisa menghindar dari babatan Pek Hiat Kiam, maka kuna sehati kepadamu, lebih baik jangan menyerempet bahaya, mendadak Mohui Tian mengangkat pedangnya dan dari kejauhan diarahkan pada Bong Tian Gak. Setelah itu katanya sambil tertawa kering, sebetulnya aku merupakan penengah, tapi setelah diperhitungkan untung ruginya, aku lebih condong berpihak Liu Heng. Dengan posisi demikian apakah Bong Tian Gak masih tetap bersikeras melindungi si Hun Mo Li Omi Tohut? Tiba-tiba Hong Kong Hwesho berkata memuji keagungan Buddha, ku minta si Chu sekalian jangan bertindak lewat gegabah, lebih baik kita bersama-sama merundingkan kera pemecahan yang bijaksana, tiba. Tiba Bong Tian Gak menghela nafas panjang, lalu berkata, ku harap kalian bersedia mendengarkan perkataanku, sesungguhnya si Hun Mo Li adalah seorang. Perempuan yang patut dikasihani, aku Bong Tian Gak pernah berhutang budi kepadanya, oleh sebab itu bila kalian berharap bantuanku malam ini untuk menghadapi orang-orang putgwa cinkau, maka kalian harus memenuhi syaraku lebih dulu, yakni tidak boleh mencelakai jiwa si Hun Mo Li, baru selesai perkataan itu, mendadak terdengar suara dingin yang menggidikan berkumandang dari sudut halaman gedung, menyusul kemudian seseorang berkata dengan suara sedingin salju, dengan mengandalkan kemampuan kalian, aku rasa masih belum mampu membunuh si Hun Mo Li, mendengar perkataan itu, para jago segera berpaling, dari sudut halaman sebelah utara pelan-pelan muncul dua orang. Orang pertama adalah sastrawan berbaju hijau yang sangat dikenal Bong Tian Gak, yakni Ji Kau Chu. Sedangkan orang kedua adalah seorang kakek berbaju panjang berwarna hitam yang pada bagian dadanya tersulam seekor naga emas yang sedang melingkar. Orang itu seperti tidak membawa senjata, dia hanya bertangan kosong, namun Bong Tian Gak yang melihat sorot metu dan gerak-geriknya yang mantap, kontan keningnya berkerut kencanglah merasa kelihayaan ilmu silat orang ini mungkin sudah mencapai tingkat yang tak terhingga, bahkan di antara kawanan jago persilatan yang pernah dijumpai olehnya, boleh dibilang kakek baju hitam inilah yang memiliki kepandayan silat paling hebat. Perasaan ini hanya Bong Tian Gak yang dapat merasakan. Mungkinkah dia adalah komandan nomor satu pasukan pengawal tanpa tanding put GWA Chin Kau? Kakek berbaju hitam itu berjalan bersanding dengan Ji Kau Chu, sambil melangkah ke Arna, dia menyapu pandang sekejap para jago yang hadir, katanya dengan suara dingin. Liu Kahi, bila kau tidak percaya, silakan kau timpukan pisau terbangmu itu, coba kita buktikan apakah si Hun Moli benar-benar akan mampus di ujung pisau terbangmu itu dalam keadaan demikian. Secara tiba-tiba Liu Kahi menarik kembali kedua pisau terbang yang semula dicekal dalam genggamannya, kemudian setelah tertawa, katanya, kau ingin menyaksikan aku melepaskan pisau terbang? Boleh saja, tapi tunggu sampai kita berhadapan nanti, bisa kau buktikan dengan metu kepalamu sendiri kakek berbaju hitam tertawa dingin, selama ini dalam bulim tersiar berita yang mengatakan Liu Kahi adalah seorang ahli senjata rahasia nomor wahid di kolong langit, sayang aku justru tak mau percaya dengan ucapan itu bagaimanakah kemampuan Liu Kahi dalam melepaskan pisau terbang, mengapa tidak kau tanya sendiri kepada Ji Kau Chu Liu Kahi berkata sambil berkata, Ji Kau Chu yang berada di sisi kiri lantas tersenyum, biarpun pisau terbangmu lebih cepat setingkat pada tiga tahun berselang ketika kita beradu di wilayah sucuan, namun pertandingan itu sesungguhnya belum dapat menentukan secara tepat siapa yang unggul, kalau begitu dengan care apa kita baru dapat mengetahui secara tepat siapa sesungguhnya yang lebih unggul di antara kita, aku pikir, kita harus mengulangi pertarungan penentuan untuk membuktikan siapa sesungguhnya yang lebih unggul, jawab Ji Kau Chu dengan wajah membesi dan suara hambar. Ya, tentu saja dengan senang hati akan kulayani pertarungan ulangan itu, mendadak terdengar Hong Kong Hwasyo berseru dengan suara keras, Sim Tiong Kiu, masih ingat dengan aku si Hwasyo tua? Biar kasih keledai gundul sudah berubah menjadi abu pun aku masih mengenali dirimu, jawab kakek baju hitam itu dengan keras. Omi Tohut, Sim Si Chu. Ku wajurkan padamu, lebih baik lepaskan saja golok pembunuhmu. Biarpun pelajaran Buddha tak bertepian, namun Hwasyo pasti akan mengampuni semua dosa-dosa si Chu di masa lampau bila kau bersedia bertobat, kakek berbaju hitam itu tertawa dingin, keledai gundul, apakah kau sudah menyadari bakal mati pada malam ini? Maka sekarang memohon lohu untuk memberikan jalan hidup bagaimu Omi Tohut, kata Hang Kong Hwasyo, bila Sim Si Chu masih juga tak mau bertobat dan menyesali semua kejahatan yang pernah kau lakukan, jangan menyesal nanti, Hang Kong Hwasyo, tukas kakek berbaju hitam ketus, sekalipun kau menghadap dinding dan berlatih tekun selama 50 tahun lagi masih bukan tandinganku. Siapa orangnya yang mampu mencabut nyawaku? Perkataan kakek berbaju hitam ini sangat takabur dan sombong bukan alang kepalang, ia benar-benar tidak memandang sebelah matah terhadap orang lain, seakan-akan dialah manusia paling hebat di kolong langit dan tiada orang kedua yang mampu mengungguli dirinya. Sudah barang tentu semua jago yang hadir dalam Arna merasa mendongkol. Mendadak Hon Sio Leong tertawa tergelak, kemudian serunya, kesombongan dan kejumawaanmu benar-benar membuat perasaan orang tidak enak, biarpun aku hanya seorang yang berkepandayan cetek, namun ingin sekali ku coba sampai di manakah kemampuan orang yang menganggap dirinya paling wahid di kolong langit ini. Bila kau tidak percaya, silakan saja mencoba, jenge kakek baju hitam itu hambar. Oh, tentu saja aku akan mencoba, Hon Sio Leong tertawa lebar. Selesai berkata, dengan pedang terhunus selangkah demi selangkah Hon Sio Leong maju ke muka. Melihat Hon Sio Leong tampil, buru-buru Hong Kong Hwo Sio berkata, Hon Sicu, harap berhenti dulu, hahaha, Hon Sio Leong tertawa terbahak-bahak, Hwo Sio tua, biarpun aku bisa menahan diri dan membiarkan cecungguk itu pamer kesombongannya, sayang, orang lain tidak memiliki kesabaran sebesar itu, Liu Khi sendiri pun dapat merasakan kepandayan silat kakek berjubah hitam itu lihai sekali dan Hon Sio Leong bukan tandingannya, tapi batinnya, tenaga dalam Hon Sio Leong amat sempurna, sekalipun kakek baju hitam itu ingin mengunggulinya, hal ini tak akan terjadi dalam satu dua gebrakan saja, biar saja dia turun tangan menguji kemampuannya. Karena pikiran ini, maka dia pun membiarkan Hon Sio Leong meneruskan langkahnya. Baik Bong Tian Ga maupun Mohui Tian sama-sama ingin mengetahui sampai di manakah kemampuan kakek berjubah hitam itu, dengan metu, tak berkedip mereka mengawasi langkah Hon Sio Leong menuju ke depan. Tentu saja Hon Sio Leong memiliki kepandayan amat lihai, sepintas dia nampak seperti pemuda yang tinggi hati dan jumawa, padahal dia tak berani menganggap penteng setiap lawannya. Dengan langkah tegap dan mantap, selangkah demi selangkah diam maju ke depan, semua jago yang berada di arena rata-rata mengetahui, secara diam-diam Hon Sio Leong. Telah menghimpun tenaga dalam dan dihimpun ke lengannya, dari lengan disalurkan ke pedang bajanya. Selain itu semua orang juga tahu bahwa serangan pedangnya yang pertama nanti, Hon Sio Leong pasti akan melepaskan sebuah serangan mahadasyat. Menghadapi serangan Hon Sio Leong itu, si kakek baju hitam tetap acuh-ta'acuh, dengan sikap amat tenang dia menantikan Hon Sio Leong menghampirinya selangkah demi selangkah. Mendadak suara bentakan keras memecah keheningan, pedang bajahan Sio Leong disertai deru angin yang amat hebat langsung menyambar dan membacok tubuh si kakek berbaju hitam. Serangan pedang yang dilancarkan olehnya ini boleh dibilang disertai kecepatan luar biasa dan kekuatan yang sanggup membelah Bukit Karang. Ketika kawanan jago itu melihat datangnya serangan tadi, semuanya beranggapan sama, kecuali menghindarkan diri, rasanya sulit bagi Sinti Yong Kyo untuk menyambut datangnya ancaman itu dengan kekerasan. Tak disangka, tindakan yang dilakukan Sinti Yong Kyo sama sekali di luar dugaan semua orang. Bukannya menghindar atau melompat mundur, tahu-tahu Sinti Yong Kyo malah melompat ke muka dan melepaskan sebuah tendangan dengan kaki kirinya mengarah datangnya ancaman pedang itu. Sambil mendesak ke muka, kakek baju hitam itu berseru lantang, enyah kau dari sini tahu-tahu tendangan itu bersarang di dada lawan, Han Xiao Leong mendengus tertahan, tubuhnya terpental ke tengah udara. Berbareng dengan mencelatnya Han Xiao Leong, mendadak tampak titik-titik cahaya tajam yang menyilaukan mata menyambar ke tubuh kakek berbaju hitam itu. Rupanya titik-titik cahaya itu tidak lain adalah pisau terbang yang disambitkan secara tiba-tiba oleh Liu Khi. Hektometer, kau anggap pisau terbangmu itu mampu melukai diriku jengekan dingin bergema di udara. Bayangan orang berkelebat, tahu-tahu Sim Tiong Khiu telah berdiri kembali di tempat semula, hanya pada jari tangan kirinya kini telah bertambah dengan dua pisau terbang yang memancarkan cahaya tajam. Pisau terbang milik Liu Khi sebenarnya terhitung sangat hebat, jarang ada orang yang mampu menghindarkan diri dari sergapannya, tapi kenyataan sekarang pisau terbang itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa terhadap orang berbaju hitam itu. Dalam pada itu Han Xiao Leong yang mencelat ke belakang berikut padannya, kini sudah menggeletak di tanah dan tidak berkutik lagi. Bong Tian Gak dan Mohui Tian serentak maju mendekatinya. Tampak oleh mereka, Han Xiao Leong sudah tergeletak di tanah dengan wajah pucat. Tia seperti mayat, rupanya dia sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Han Xiao Leong adalah jagoan lihai nomor tiga dalam Kaipang, sampai di mana kepandainya Bong Tian Gak pernah menyaksikan sendiri, bahkan pemuda itu terhitung jago lihai dalam bulem. Tapi kenyataan sekarang jagoan itu dibikin keok dan tak sadarkan diri dalam satu gebrakan saja, boleh dibilang peristiwa semacam ini sungguh menggidikan. Itu berarti juga Sin Tiong Kiu benar-benar merupakan seorang jagoan hebat. Untuk beberapa saat lamanya para jago bergidik dengan perasaan bergetar keras, mereka hanya bisa saling pandang dan mulut membilsu. Suara dingin, ketus dan sombong Sin Tiong Kiu kembali berkumandang di sisi telinga para jago, terdengar ia berkata, apakah masih ada orang lain yang ingin mencoba kepandain silatku tantangan yang begitu sombong dan tak kabur semacam ini pada hakikatnya cukup membuat orang tidak tahan. Toa Cheng Chu Kim Lyong Kiam San Cheng Mohui Tian tertawa seram, katanya, Mohui Tian ingin sekali mencoba kepandain silatmu, Moh Cheng Chu dikenal sebagai pendekar pedang nomor wahid di kolong langit, aku memang sudah lama ingin mencoba kepandain ilmu pedangmu itu, jawab Sin Tiong Kiu hambar. Moh Cheng Chu, harapkah suka menahan diri, jangan kau lakukan tindakan gegabah, Hong Kong Hwesyo berseru dengan suara dalam. Mohui Tian berpaling dan memandang sekejap ke arah Hong Kong Hwesyo, katanya, Hwesyo tua, apakah dengan kemampuan yang kumiliki masih belum mampu menyambut sejurus serangannya apakah Moh Cheng Chu dapat melihat pukulan yang menyebabkan Hong Siao Leong terluka parah? Tanya Hong Kong Hwesyo dengan wajah serius. Mendengar pertanyaan itu, semua jago sering tak mengangkat kepala dan menengok ke arah Hong Kong Hwesyo. Memang sampai sekarang tak seorang pun di antara yang hadir mengetahui luka apakah yang diderita Hong Siao Leong. Mohui Tian tertawa rikuh, lalu dia balik bertanya, apakah kau tahu pukulan apa yang menyebabkan Hong Siao Leong terluka? Hong Kong Hwesyo mengjeleng kepala, hingga kini lolap masih belum tahu ilmu sakti apakah yang menyebabkan. telah dilatih Sim Si Chu, tapi lolap tahu, dewasa ini sedikit sekali ada yang bisa menghindarkan diri dari serangannya itu. Mohui Tian tertawa dingin, serunya, hei, Hwesyo tua, kau tahu berapa orang di kolong langit ini yang mampu menghindarkan diri dari serangan pedangku? sekalipun serangan pedangmu sangat liai dan luar biasa, jarang ada orang yang sanggup menghadapinya, akan tetapi pernahkahmu. Cheng Chu bayangkan bahwa musuh pada hakikatnya tak akan memberi kesempatan kepadamu untuk melancarkan serangan, hati Mohui Tian bergetar keras, dia segera bertanya, Hwesyo tua, apakah maksudmu berkata demikian? Hang Kong Hwesyo menghela nafas panjang, ai, musuh yang akan menyerang lebih dahulu, bukan kau yang melancarkan serangan menyergap lawan, Mohui Tian tercekat, dengan cepat ia bertanya, barusan bukankah Han Xiao Leong yang telah melancarkan serangan lebih dahulu terhadap lawan tentu saja tidak? Seru Hang Kong Hwesyo sambil menggeleng. Jawaban ini dengan cepat menimbulkan tanda tanya besar bagi kawanan jago itu. Sudah jelas terlihat tadi bahwa Han Xiao Leong melancarkan serangan lebih dahulu, bagaimana mungkin bisa dikatakan Sin Tiong Kiyu yang menyerang lebih dulu? Setelah tertawa dingin Mohui Tian bertanya, Hwesyo tua, bisakah kau terangkan bagaimana kerda musuh melancarkan serangan lebih dulu? Hang Kong Hwesyo menghela nafas panjang, ai, lolap bisa menerangkan, tentu saja bisa pula mematahkan jurus serangan yang mematikan dari Sin Tiong Kiyu itu, Huh, pada hakikatnya kau hanya ngacobelo belaka, aku justru tidak percaya dengan segala tahayul jengek Mohui Tian sambil tertawa kering. Sembari berkata, pedangnya segera diangkat, kemudian pelan-pelan diturunkan ke depan dada, setelah itu ia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan krip, tubuh berikut pedangnya tahu-tahu meluncur ke depan Sin Tiong Kiyu dan menusuk tubuhnya. Kawanan jago di Arna saat ini boleh dibilang rata-rata adalah jagoan persilatan yang berilmu tinggi, setelah menyaksikan jurus pedang yang dipergunakan Mohui Tian, tanpa terasa masing-masing pihak berpekek lirih, ah, ilmu pedang terkendali yang disebut ilmu pedang terkendali adalah semacam ilmu pedang tingkat atas yang paling sukar dipelajari, bila kepandayan itu sudah mencapai puncaknya, maka serangan pedang bisa dikendalikan dari jarak jauh, bila demikian keadaannya maka memenggal batok kepala orang dari kejauhan bukan suatu pekerjaan yang amat sukar. Tiba-tiba saja Mohui Tian mempergunakan kepandayan mahasakti ini untuk menyerang musuh, pada hakikatnya kejadian itu benar-benar merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Hawa pedang yang tajam bagaikan semilu diiringi deru angin tajam segera melintas dan menusuk ke tubuh Sim Tiong Kiu. Tapi bersamaan dilancarkannya serangan itu, jeritan kaget serta suara bentrokan nyaring bergema memecah keheningan. Tubuh Mohui Tian seperti layang-layang putus benang terpental di udara dan berjumpalitan sebanyak tiga kali, kemudian jatuh terbanting ke tanah. Bong Tian Gak menghampiri orang itu. Tampak paras muka Mohui Tian pucat ia seperti mayat, napasnya tersengal-sengal, ia mengangkat kepala memandang ke arah Bong Tian Gak sambil menggerakkan bibirnya yang gemetar seperti hendak memberitahukan sesuatu kepada Bong Tian Gak, namun tak sepatah katapun yang terdengar. Dengan cepat Bong Tian Gak menempelkan telapak tangan kanannya ke jalan darah Mibun Hiat di tubuh Mohui Tian. Secara beruntun Mohui Tian muntah darah sebanyak tiga kali, tiba-tibanya kulit mukanya mengejang keras, kemudian roboh dan tidak sadarkan diri. Hanya dalam sekali gebrakan saja secara beruntun Sim Tiong Kiu telah berhasil merobohkan dua jago persilatan yang berilmu tinggi, kehebatannya itu dengan cepat menghebohkan dan menggidikan hati setiap orang. Kembali Bong Tian Gak mengangkat kepala, ia lihat Sim Tiong Kiu masih tetap tegak berdiri di tempat, wajahnya dingin bagaikan es, selapis hawa dingin yang menggidikan seakan-akan menyelimuti tubuhnya. Waktu itu ujung baju lengan kirinya telah robek separoh, tampaknya terpapas robek oleh sambaran hawa pedang yang dipancarkan oleh Mohui Tian tadi. Masih ada siapa lagi yang ingin mencoba kepandayan ku suara yang dingin dan sombong Sim Tiong Kiu sekali lagi berkumandang. Sudah jelas Sim Tiong Kiu hendak mempergunakan kepandayan rahasianya yang mahasakti, hendak melukai kawanan jago yang hadir di arena satu demi satu. Itulah sebabnya ia menantang lagi para jago lain untuk mencoba kepandayan silatnya. Sementara itu Bong Tian Gak telah menggeser badan, kemudian ujarnya, kepandayan silat yang kau miliki memang sangat hebat. Aku percaya tak bisa menandingi kehebatanmu itu, meski demikian aku ingin juga menjajal kepandayanmu itu. Bong Si Chu, kau tidak boleh bertindak secara gegabah. Bong Tian Gak berpaling dan memandang sekejap ke arah Hong Kong Hwa Siu, kemudian katanya dengan suaranya ring, hari ini kita sudah berhadapan dengan lawan, cepat atau lambat pertarungan tak bisa dihindari lagi, kau suruh aku jangan bertindak sembarangan, apakah kau hendak menyuruh aku menerima kematian begitu saja? Hong Kong Hwa Siu menghela napas sedih, kemudian katanya, kedua orang murid lolap mungkin sanggup menahan serangannya, Bong Si Chu, harap kau jangan turun tangan lebih dulu dalam pada itu. Kedua murid Hong Kong Hwa Siu telah maju bersama ke depan. Bong Tian Gak memandang sekejap ke arah kedua anak buah Hong Kong Hwa Siu yang rejenggot hitam itu, lalu dia bertanya, apakah Sian Chu berdua punya keyakinan dapat menahan serangannya? Mendengar pertanyaan itu, kedua Hwa Siu berjenggot hitam itu menggeleng kepala, namun tidak mengucapkan sepatah katapun. Kembali Bong Tian Gak berkata, bila Sian Chu berdua memang tidak punya keyakinan, lebih baik mundurlah untuk sementara waktu, Bong Si Chu, terdengar Hong Kong Hwa Siu berkata, kedua orang muridku ini selain bisu juga tuli, semua perkataanmu itu tak mungkin didengarnya, mendengar ucapan itu, Bong Tian Gak menghelana pas panjang, segera pikirnya, oh, rupanya kedua orang ini bisu tuli, tak heran selama ini tak kedengar ucapan mereka barang sepatah katapun, berpikir sampai di situ, Bong Tian Gak memandang sekejap ke arah Hong Kong Hwa Siu, lalu berkata, kalau kedua murid Hwa Siu tua bisu tuli, mereka lebih-lebih tidak seharusnya dikirim ke Arna untuk melangsungkan pertarungan itu, Hong Kong Hwa Siu menghela nafas panjang. A.I., biarpun kedua muridku ini bisu tuli, namun ketajaman matu serta kecerdasan otak mereka jauh melebih orang biasa, bahkan boleh dikatakan kelewat tajam dan cerdik. Bong Si Chu tak perlu khawatir, siapa tahu kedua muridku itu mampu mematahkan ilmu rahasia andalan Sin Tiong Kiu, pada saat itulah terdengar Sin Tiong Kiu berkata sambil tertawa dingin, keledai gundul, bila kau menginginkan kedua murid cacatmu bisa mematahkan ilmu mahasaktiku, tunggu saja bila matahari terbit dari langit barat, walaupun kedua orang itu tidak mempunyai keyakinan untuk membendung kesaktian silat Si Chu, tapi pada puluhan tahun berselang kedua orang itu sudah mulai melatih diri secara tekun dan berhasil menciptakan sejenis ilmu silat yang dapat mematahkan jurus sakti Sim Si Chu. Kalau memang begitu, suruh saja mereka berdua kemari mengantar kematian tiba-tiba Bong Tiang Gak berseru, tunggu sebentar tubuhnya berkelebat cepat dan menghadang di hadapan kedua Hwasyo berjenggot hitam itu. Bong Si Chu, masih ada urusan apalagi tanya Hang Kong Hwasyo. Ada sebuah persoalan yang ingin ku tanyakan kepada kau, bila Si Chu ada persoalan, harap diutarakan saja, kau pernah bertarung melawan orang itu ya, kami pernah bertarung, Hang Kong Hwasyo mengaku. Sudah bentrok berapa kali kembali Bong Tiang gak bertanya, tiga kali, Tai Su, apakah setiap kali kalian bertarung Jikau Chu selalu hadir di arna? Pertanyaan ini membingungkan Hang Kong Hwasyo, dia menggeleng sambil berkata, Jikau Chu tak pernah hadir di arna. Bong Si Chu, apa maksudmu menanyakan hal ini sebelum Bong Tiang gak menjawab, terdengar Jikau Chu tertawa dingin sambil katanya, dia curiga kalau aku telah melepaskan racun dan meracuni orang secara diam-diam, rupanya Bong Tiang gak menaruh curiga atas kejadian itu, hingga kini dia masih belum dapat melihat dengan jelas bagaimana Sim Tiong Kiu melukai lawannya. Maka dia pun mulai berpikir, mungkinkah Jikau Chu yang telah melepaskan racunnya secara diam-diam dari tepi arna untuk membantu Sim Tiong Kiu sehingga akibatnya orang yang diserang Sim Tiong Kiu selalu menderita luka secara membingungkan tapi jalan pikiran itu dengan cepat tersapu lenyap dalam tanya-jawab dengan Hang Kong Hwasyo, sekarang dia yakin Sim Tiong Kiu benar-benar memiliki sejenis ilmu silat mahal sakti. Bong Tiang gak termenung sejenak, tiba-tiba ia berkata lagi, Hwasyo Tua, mungkin aku dapat menyambut sebuah pukulannya tanpa harus mati. Harap Hwasyo Tua memerintahkan kepada kedua muridmu agar segera mengundurkan diri Bong Si Chu, kau tak usah keras kepala, tampik Hang Kong Hwasyo sambil menggeleng. Bong Tiang gak kembali tersenyum, biarpun aku belum punya keyakinan untuk bisa mematahkan jurus serangan lawan, tapi aku percaya tak berakal tewas di bawah telapak tangannya, kata Bong Tiang gak sambil tersenyum. Bila ku langsungkan pertarungan jarak dekat, mungkin bisa ku patahkan jurus serangannya yang tangguh itu, Sim Tiong Kiu tertawa seram, Ji Kau Chu, orang inikah yang bernama Jian Chiat Su Seng Ya, dialah orangnya, bukankah Cong Kau Chu telah menurunkan perintah agar kita membekuknya hidup-hidup benar, tapi kepandaian silat yang dimiliki orang ini sangat liai, tampaknya Komandan Sim membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk dapat membekuknya, mendadak Bong Tiang gak berkata sambil tertawa dingin, Saudara, bersiap-siaplah menerima seranganku kalau berniat melancarkan serangan, lancarkan saja seranganmu itu, kata Sim Tiong Kiu hambar. Bong Tiang gak menggenggam Pek Hiat Kiam dengan tangan tunggalnya, kemudian maju selangkah demi selangkah mendekati lawan. Gerak langkah kakinya lamban sekali, ternyata Bong Tiang gak telah mengerahkan tenaga dalam tatmokahai keng untuk melindungi badannya. Paras muka Bong Tiang gak yang semula pucat penyakitan, kini telah berubah merah bercahaya. Sim Tiong Kiu tetap berdiri tegak, matanya bersinar tajam bagai bintang timur mengawasi wajah Bong Tiang gak tanpa berkedip. Tiba-tiba bergema suara gelap tertawa yang menyeramkan, Sim Tiong Kiu bagaikan sambaran kilat cepatnya langsung menerjang ke arah Bong Tiang gak. Sejak tadi Bong Tiang gak sudah mengetahui Sim Tiong Kiu memiliki ilmu silat yang amat hebat, tapi demi menjaga teknik dengan tenang mengatasi gerak, Bong Tiang gak sama sekali tidak melepaskan serangan pedangnya. Oleh sebab itu Sim Tiong Kiu segera mendesak lebih ke depan dan sebuah pukulan yang mahadasyat dilontarkan ke dada Bong Tiang gak. Bong Tiang gak memang telah bersiap menerima serangan itu, ia tidak menghindar maupun berkelit, dadanya malah dibusungkan untuk menyambut datangnya ancaman itu. Belam, diiringi benturan yang keras sekali, serangan itu bersarang di dada anak muda itu. Ilmu Takmo Kahi Kang yang memancarkan daya kemampuan dasyat itu segera menciptakan selapis tenaga pantulan tanpa wujud yang segera menggetarkan tubuh Sim Tiong Kiu sehingga tergetar mundur sejauh tiga langkah. Pada detik yang bersamaan itulah Pek Hiat Kiam yang berada dalam genggaman Bong Tiang Gak segera dibabatkan dan menusuk ke dada Sim Tiong Kiu. Padahal taktik yang diambil Bong Tiang Gak ini telah berhasil ditebak musuh secara tepat. Tentu saja serangan yang dilancarkan olehnya itu amat cepat bagaikan sambaran kilat, hawa sakti tatmo Kahi Kang yang melindungi badannya pun tak mampu lagi melindungi seluruh tubuhnya. Serangan dasyat musuh pun dilontarkan lagi. Bong Tiang Gak hanya merasakan jari telunjuk tangan kiri musuh menyambar pelan ke atas dadanya, serangan jari tangan tanpa wujud bersarang telak di atas bahu kanannya. Dengusan tertahan bergema, Bong Tiang Gak tidak mampu lagi melawan serangan jari itu, tubuhnya segera terbanting ke tanah. Gelak tawa seram penuh kebanggaan bergema memecah keheningan malam, tubuh Sim Tiong Kiu bagaikan sukna gentayangan mendesak maju ke muka, bersamaan itu pula cakar tangan kanannya mencengkeram urat nadi pada lengan tunggal Bong Tiang Gak. Kerip, kerip, dua kali desingan tajam bergema. Tau-tau Liu Khi telah melepaskan dua bilah pisau terbangnya ke depan. Golok terbang Liu Khi memang sangat termasyur di kolong langit, khususnya mengancam tenggorokan orang, barang siapa terserang tak mungkin tertolong lagi. Itulah sebabnya Sim Tiong Kiu tidak berkesempatan lagi untuk melanjutkan ancamannya atas urat nadi Bong Tiang Gak. Tangan kirinya cepat diputar, ternyata kedua pisau terbang itu sudah terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengah. Pada saat itulah terdengar Liu Khi berseru lagi dengan suara lantang, sekarang silakan kau rasakan bacokan goloku yang sesungguhnya, selesai bicara Liu Khi segera melolos golok panjangnya, topit kotu yang membuat Liu Khi termasyur di kolong langit. Begitu serangan golok dilancarkan, ancaman itu benar-benar menggetarkan perasaan setiap orang. Jerit kesakitan segera berkumandang memecah keheningan. Darah segar menyembur, telapak tangan kanan Sim Tiong Kiu sebatas pergelangan tangan tahu-tahu sudah terpapas kutung oleh bacokan golok itu. Tapi bersamaan dengan terpapas kutungnya pergelangan tangan kanan Sim Tiong Kiu, tangan kirinya telah melancarkan serangan pula ke depan. Liu Khi menjerit kaget, tubuhnya terlempar dan jatuh terduduk di atas tanah. Ia sama sekali tidak pingsan, akan tetapi luka yang dideritanya cukup parah, dia terduduk di atas tanah dengan sekujur badan gemetar keras, untuk beberapa saat tak mampu bangkit kembali. Sorot Meta Liu Khi penuh dengan pancaran sinar kaget dan keheranan, hingga detik ini dia masih belum mengetahui dengan jelas bagaimana hal ini bisa terjadi hingga ia terluka oleh jurus serangan lawan. Beberapa kejadian beruntun itu berlangsung hampir bersamaan, berhubung gerak tubuh mereka kelewat cepat. Sejak pergelangan tangannya terpapas kutung, Sim Tiong Kiu menaruh perasaan dendam yang amat besar, ia menerkam lagi ke arah Liu Khi yang masih tergeletak di depan sana. Dalam pada itu Liu Khi sudah lemas dan tidak berkekuatan lagi untuk memberikan perlawanan setelah tubuhnya terhajar oleh serangan jari lawan, kulit mukanya segera mengejang keras, pikirnya, habis sudah riwayatku kali ini, sungguh tak nyana Liu Khi harus mampus di tangannya, belum habis ingatan itu melintas, sekilas cahaya pedang berwarna merah telah berkelebat di depan mata. Liu Khi segera memusatkan perhatian dan menengok. Ternyata pek hiat kiam di tangan kanan Bong Tiong Kiu sedang diarahkan ke tubuh Sim Tiong Kiu, dia melancarkan tiga buah serangan berantai, memaksa Sim Tiong Kiu terdesak mundur. Baik Liu Khi maupun Sim Tiong Kiu sama sekali tidak menyangka Bong Tiong Kiu masih memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan walaupun sudah terkena pukulan dasyat Sim Tiong Kiu secara telat. Pertarungan cepat akhirnya terhenti dan hening kembali. Pek hiat kiam di tangan Bong Tiong Kiu terkulai menghadap tanah, dengan senjata itu dia mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Sementara itu Ji Kau Chu telah menghampiri Sim Tiong Kiu dan secara beruntun menotok urat nadi pada lengan kanan Sim Tiong Kiu yang kutung untuk mencegah agar tidak banyak darah yang mengalir dari mulut lukanya. Hang Kong Hwesyo menghampiri Bong Tiong Gak serta Liu Khi. Ia segera bertanya, parahkah luka yang kalian derita? Hwesyo tua, aku sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk menangkis ataupun mematahkan jurus serangan musuh, kata Liu Khi sambil tertawa pedih. Bong Tiong Gak berkata pula sambil menghela napas sedih, Hwesyo tua, jurus serangan lawan yang hebat itu terletak pada jari telunjuk tangan kirinya, berhubung serangan itu tidak memperlihatkan gejala apa-apa, maka hampir tiada orang yang berhasil mengetahui rahasia itu dengan jelas. Mendengar penjelasan itu, Hang Kong Hwesyo menghela napas panjang, katanya kemudian, Lolap memang pernah menduga, bahwa jurus serangan dasyat lawan bisa jadi berasal dari satu di antara sepuluh jari tangannya, namun aku tak pernah bisa menebak dengan care bagaimana dia merobohkan lawan-lawannya, sebab pada saat serangan dilancarkan. Hal ini merupakan suatu masalah yang tak bisa dipecahkan, Liu Khi menyesal setengah mati setelah mendapat penjelasan ini, dia menghela napas dan mengeluh, seandainya serangan golokku tadi membacok pergelangan tangan kirinya, urusan pasti akan beres dengan sendirinya, seandainya tanpa serangan golokmu tadi, mungkin aku sudah tewas terhajar serangannya, kata Bong Tian Gak dengan perasaan amat berterima kasih. Liu Khi lebih berterima kasih lagi, katanya, serangan pedang Bong Lautai yang benar-benar telah menyelamatkan jiwaku, aku merasa berterima kasih sekali, Bong Tian Gak menengok sekejap ke arah Hang Kong Hwesyo, kemudian katanya, Hwesyo tua, sekarang tergantung pada dirimu, sekarang pergelangan tangan Sim Tiong Kiu telah terpapas kutung, semangat tempurnya sudah luluh, agaknya lolap mampu menandinginya. Liu Khi menghela napas sambil berkata, keadaan saat ini, kekuatan pihak Put Gwa Cinta sama sekali belum menderita kerugian apa-apa, agaknya nasib kita malam ini lebih banyak buruknya daripada untungnya, betul, dari pertarungan yang berlangsung barusan, pihak Put Gwa Cinkau hanya menderita kerugian Sim Tiong Kiu seorang yang telah kehilangan pergelangan tangannya, sedangkan Ji Kau Chu beserta Si Hun Moli dan ketiga belas orang berjubah hitam itu pada hakikatnya belum turun tangan. Sebaliknya di pihak lain, Han Xiao Leong dan Mo Hui Tian secara beruntun telah terluka oleh serangan jari tangan Sim Tiong Kiu dan hingga kini belum sadarkan diri, sedangkan Liu Khi dan Bong Tian gak telah menderita luka pula. Pada saat ini mereka yang sanggup melangsungkan pertarungan dengan musuh tinggal kedelapan pelindung hukum Hiat Kiam Bun, Hang Kong Hwa Sio beserta murid serta Long Jit Seng. Bila diperbandingkan kemampuan yang dimiliki kedua belah pihak, tampaknya Hang Kong Hwa Sio bertiga sulit untuk menandingi kemampuan Sim Tiong Kiu, Ji Kau Chu serta Si Hun Moli. Mendadak Liu Khi memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, kemudian bertanya, Bong Bun Chu, masih mampukah kau melanjutkan pertarungan bahu kananku makin lama semakin kaku, agaknya sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi, mungkin sampai waktunya aku sudah tak mampu lagi menggenggam pedang, ucap Bong Tian Gak sambil tersenyum. Paras muka Liu Khi berubah hebat, katanya kemudian, kalau begitu kita benar-benar akan tewas di tempat ini. Bong Tian Gak kembali tertawa, sebelum ajal tiba, aku rasa masih ada sisa kekuatan untuk membunuh beberapa orang musuh lagi, apakah Liu Lo Chiampuo sudah tidak mempunyai kemampuan lagi hati Liu Khi bergetar keras, ia tertawa terbahak-bahak, apakah Bong Bun Chu tidak percaya aku sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melanjutkan pertarungan kalau tadi, mungkin benar-benar sudah tak punya lagi, tapi sekarang aku lihat Liu Lo Chiampuo seperti telah menemukan care untuk mengobati luka yang kau derita, bila Bong Bun Chu tidak mempercayai diriku lagi, aku pun tak bisa berkata apa-apa lagi, ucap Liu Khi sambil tertawa. Sambil menarik muka Bong Tian Gak berkata lagi, sebentar lagi Sim Tiong Kiu dan Ji Kau Chu akan melancarkan serangan terhadap kita, bila Liu Lo Chiampuo tidak segera mengobati luka yang diderita Han Xiao Liong serta Mohui Tian, bisa jadi kita benar-benar akan tewas hari ini di sini, Liu Khi kembali menggeleng kepala berulang kali. Saat ini aku benar-benar sudah tidak mempunyai kekuatan lagi sekalipun untuk menyembelih ayam, bila beruntung bisa memulihkan kembali kekuatanku, mungkin hal ini baru kualami beberapa jam kemudian. Sekarang terpaksa aku harus menggantungkan perlindungan terhadap Hong Kong Hwesyo sekalian serta Bong Bun Chu, mendengar perkataan ini, Bong Tian Gak mengerutkan dahi, kemudian pikirnya, barusan tampaknya aku seperti melihat Han Xiao Liong telah membuka mati satu kali setelah memperoleh pertolongan Liu Khi, mendadak terdengar suara dingin yang menggidikan hati dari Ji Kau Chu bergema memotong jalan pikiran Bong Tian Gak, Koh Hong, hari ini jangan harap kau bisa meloloskan diri dari jaringan langit yang diatur oleh Put Gwa Chin Kau, i. Pedang di tangan Bong Tian Gak masih tetap tergelepak di tanah, ketika mendengar perkataan itu dia tertawa dingin, Koh Hong adalah nama samaranku pada tiga tahun berselang, pada saat ini aku adalah ketua Hiat Kiam Bun, Jian Chiat Su Seng Bong Tian Gak, dia tertawa dingin tiada henti, kemudian melanjutkan, Ji Kau Chu, bila kalian ingin membunuhku pada hari ini, mungkin pengorbanan yang sangat besar harus kalian bayar untuk itu, jika kau tidak percaya, silakan saja bertindak Bong Tian Gak dengan memancarkan sinar matel, tajam yang menggidikan mengawasi wajah Ji Kau Chu dengan penuh gusar dan perasaan dendam yang membara. Tak terkira rasa terkesiap Ji Kau Chu menyaksikan sorot metubong Tian Gak itu, pikirnya, sekarang dia sudah terkena pukulan Ji Guat So Hun Chi dari Sin Tiong Kiu, namun luka yang diderita nampaknya tidak begitu parah, oh, sungguh mengejutkan tenaga dalam orang ini, bukan hanya Ji Guat So Hun Chi yang tidak berhasil melukainya, ilmu pukulan So Hli Jan Yang Sin Keng dari Si Hun Mo Li pun, tampaknya tak dapat melukainya, entah kepandaian silat apakah yang berhasil dilatih olehnya, bukan hanya Ji Kau Chu seorang yang berpendapat demikian, bahkan Hang Kong Hwesyo serta sekalian jago pun merasa curiga di samping kagum atas kelihayan ilmu silat Bong Tian Gak. Tiba-tiba Sin Tiong Kiu melompat bangun dari atas tanah, kemudian berseru, Lohu tidak percaya kalau kau masih mempunyai kemampuan untuk melukai musuh dengan pedangmu itu, kalau tidak percaya, mengapa tidak datang kemari mencobanya sendiri jengek Bong Tian Gak sambil tertawa dingin. Waktu itu Sin Tiong Kiu telah kehilangan telapak tangan kanannya, sehingga dengan demikian dia menjadi manusia cacat. Dengan begitu Bong Tian Gak, Sin Tiong Kiu dan Liu Kahi tiga orang berlengan tunggal saling berdiri berhadapan dengan sikap bermusuhan. Sorot metu Sin Tiong Kiu memancarkan sinar kebencian dan perasaan dendam ditujukan ke arah Liu Kahi yang duduk bersilah di atas tanah, sebaliknya Bong Tian Gak mengawasi gerak-gerik Sin Tiong Kiu tanpa berkedip. Dia tahu tujuan serangan yang mematikan Sin Tiong Kiu saat ini tak lain adalah Liu Kahi. Di pihak lain, Hang Kong Hwasyo telah berseru memuji keagungan Seng Buddha, lalu berkata, Sim Si Chu, di antara kita berdua masih terjalin dendam dan hutang lama, apakah Sim Si Chu tidak akan menagih hutang itu kepada aku? Si Hwasyo tua Sin Tiong Kiu memandang sekejap ke arah Hang Kong Hwasyo, kemudian bertanya, kau tak usah berharap bisa meninggalkan kuil Hong Kong Si lagi dalam keadaan hidup, biar kau punya sayap pun jangan mimpi bisa meninggalkan tempat ini. Buat apa aku memusingkan diri dengan hutang lama kita Sim Si Chu, tentunya kau tidak akan memberikan keuntungan yang amat besar kepada aku. Si Hwasyo tua bertiga bukan biarpun lengan ku kutung semua, aku masih mampu melayani kalian bertiga, jengek Sim Tiong Kiu dengan suara sedingin S Sim Si Chu, tidakkah kau merasa bahwa perkataanmu itu kelewata kabur? Kau Si Hwasyo tua termasuk juga seekor resep tua yang licik dan banyak tipu musliat, siapakah yang tidak tahu kau memang lebih suka membiarkan orang lain turun ke gelanggang lebih dulu, sedangkan kalian guru dan murid akan duduk sebagai si nelayan muju yang tinggal memungut hasilnya ketika mendengar perkataan kedua orang itu, hati bongtian gak bergetar keras, segera pikirnya, ya, sejak awal hingga sekarang Hong Kong Hwasyo bertiga tak pernah menggerakkan tangan biar satu gebrakan saja, mungkinkah si Hwasyo tua ini seperti apa yang dikatakan Sim Tiong Kiu barusan? Berakal busuk, banyak tipu muslihat dan mempunyai tujuan pribadi tertentu? Siapa tahu dia memang sengaja membiarkan aku serta pihak Kepang turun gelanggang terlebih dulu sebagai panglima pembuka jalan untuk menghadapi pot GWA Chin Kau Mito Hut Hang Kong Hwasyo berkata, setelah Sim Si Chu berkata demikian, rasanya aku si Hwasyo tua bertiga tidak boleh cuma berpeluk tangan belaka, soal dendam dan permusuhan yang terjalin di antara kita, sesungguhnya kau harus sudah mulai melancarkan serangan sejak tadi, jengek Sim Tiong Kiu dingin. Sembari berkata, Sim Tiong Kiu mengulap tangan kirinya ke tengah udara. 13 orang yang selama ini berdiri mengepung karena itu sering tak menyiapkan tombak dan bergerak mempersempit kepungan mereka. Biarpun langkah ke-13 orang berbaju hitam itu dilakukan sangat lambat, akan tetapi Bong Tian Gak yang menyaksikan kejadian itu paras mukanya berubah hebat. Ternyata dia telah mengetahui ke-13 orang berbaju hitam yang bersenjata tombak itu rata-rata memiliki kepandaian yang sangat tinggi, bahkan kemampuan mereka rasanya tidak di bawah kemampuan seorang tokoh bulem. Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Bong Tian Gak, dia tahu dalam pertarungan malam ini, sukar bagi pihaknya untuk mengungguli lawan, berarti satu-satunya jalan yang tersedia bagi pihaknya adalah berusaha meloloskan diri dari kepungan. Berpikir sampai di sini tiba-tiba Bong Tian Gak berbisik kepada Ang Teng Siu, Ang Hu Huat, dengarkan, tatkala aku menyerang si Hun Moli nanti, kalian harus menghimpun segenap kekuatan untuk melindungi aku agar lolos dari kepungan, baru saja perkataan itu selesai, mendadak tampak Sim Tiong Kiu dan Ji Kau Chu telah mengundurkan diri ke arah timur, sebagai gantinya ke-13 orang berbaju hitam bertombak itu membentuk sebuah barisan yang sangat aneh dan mengepung para jagohan di tengah gelanggang. Mendadak Ji Kau Chu yang telah berada di luar arna berteriak aneh, Moli, mengapa kau tak mengundurkan diri teriakan itu diutarakan dengan suara tinggi melengking dan menusuk pendengaran, diutarakan dengan sangat lamban. Tatkala mendengar suara itu, bagi si Hun Moli seruan itu seakan-akan mengandung daya iblis yang luar biasa, sekujur badannya gemetar keras, dengan cepat dia membalikan badan dan berjalan menuju ke arah Ji Kau Chu. Pada saat itulah tubuh Bong Tian Gak secepat sambaran kilat telah berkelebat ke depan dan mendorong tubuh si Hun Moli ke belakang. Kini Pek Hiat Kiam telah disarungkan kembali. Bong Tian Gak dengan lengan tunggalnya yang lebih cepat daripada kilat dan lebih tajam daripada pedang telah menyambar ke muka. Sementara itu telapak tangan kanannya sudah menyentuh tiga buah jalan darah penting di punggung si Hun Moli. Seruan tertahan bergema, jalan darah Mibun Hiat di punggung si Hun Moli sudah kena terhajar. Tapi pukulan itu tidak membuatnya tak sadarkan diri, setelah bergemanya jeritan kaget, si Hun Moli membalikan badan sambil melepaskan sebuah pukulan pula ke jalan darah Chiang Hiat di dada Bong Tian Gak. Mimpi pun Bong Tian Gak tidak menyangka si Hun Moli sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan Hut Hiat Seng Meh Ji Hoat yang dilepaskan olehnya, dalam terteguhnya lekas dia mengegos ke samping untuk menghindarkan diri. Tentu saja serangan balasan si Hun Moli mengenai tempat kosong, tapi dia pun segera melompat ke depan dan melayang pergi. Dalam pada itu empat tombak panjang telah menusuk ketubuh Bong Tian Gak. Hang Kong Hwasyo beserta kedua muridnya yang gago dan tuli turut menerima serangan pula, sudah jelas para jago diketung dalam pusat barisan 13 orang berbaju hitam. Bong Tian Gak memang sudah mengetahui kelihayaan ketiga belas orang baju hitam itu, bila mereka sampai terkurung dalam barisan itu, biarpun dia dan Hang Kong Hwasyo belum tentu terkena musibah, namun para pelindung hukum perguruannya bakal menemui celaka atau tertumpas sama sekali. Itulah sebabnya Bong Tian Gak segera membentak keras, secepat kilat tangan kanannya melolos pek hiat kiam, lalu terang, percikan bunga api beterbangan keempat penjuru. Biarpun keempat tombak itu berhasil ditangkis ke samping, namun sebatang tombak yang lain meluncur ke punggu. Bong Tian Gak dengan kecepatan seperti anak panah terlepas dari busurnya. Sedemikian cepatnya tombak itu hingga pada hakikatnya hampir tiada orang yang bisa menghindarkan diri. Ang Teng Siu yang berada di sisinya segera berteriak kaget, hati-hati buncu padahal teriakan Ang Teng Siu itu tidak ada gunanya, biarpun Bong Tian Gak bermaksud menghindar, namun sudah dapat dipastikan ia akan tewas di ujung tombak itu sejak tadi. Kepandayan silat Bong Tian Gak benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan, tanpa berpaling lagi kaki kirinya maju setengah langkah ke samping, tombak tadi segera menyambar lewat dari bawah ketiapnya. Jeritan ngerli yang memilukan hati segera berkumandang memecah keheningan, sebutir batok kepala orang berbaju hitam segera terbang ke udara. Tapi dengan bergemanya suara jeritan itu, secara beruntun bergema pula empat kali jeritan ngeri dan dengusan tertahan lainnya. Bong THK Tian Gak memandang kearna, ternyata empat orang pelindung hukumnya tertembus oleh empat tombak tajam pada bagian dadanya, darah segar segera berhamburan kemana-mana, jiwa mereka pun lenyap seketika. Tak terlukiskan rasa kaget Bong Tian Gak, Ia segera membentak, Ang Teng Siu, kalian tak usah bertarung lagi di tengah bentakan, Bong Tian Gak melompat mundur, pedang segera diayunkan membabat empat orang berbaju hitam. Gerakan keempat orang berbaju hitam itu cepat tak terlukiskan, baru saja serangan Bong Tian Gak dilancarkan. Tombak mereka sudah dicabut dari tubuh mayat, kemudian serentak diayunkan ke muka untuk menangkis datangnya ancaman pedang Bong Tian Gak itu. Di satu pihak Bong Tian Gak terancam marah bahaya, di pihak lain Hong Kong Hwesyo dan murid-muridnya juga mengalami nasib yang sama, mereka menghadapi serangan demi serangan dari orang-orang baju hitam dan tombaknya yang menyerang secara gencar. Sedemikian bertubi-tubinya ancaman yang datang, membuat ketiga orang itu hanya bisa menangkis belaka, pada hakikatnya sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk melancarkan serangan belasan. Sesungguhnya kepandaian silat Hong Kong Hwesyo dan murid-muridnya sangat hebat, tenaga dalam yang mereka miliki pun mengejutkan orang, tapi serangan tombak musuh amat gencar, ini membuat suasana segera dikuasai lawan. Jurus-jurus serangan tombak kawanan jago berbaju hitam memang hebat dan tangguh, serangan-serangan mereka atas lawan bukan serangan tunggali yang terpotong-potong, melainkan serangan berantai yang betul-betul hebat. Setelah tusukan itu lewat, tusukan lain kembali meluncur datang dengan kecepatan tinggi, gerakan mereka yang berantai seakan-akan ada seribu batang tombak yang menyerang tiada hentinya.